Halo, selamat sore. Biasanya kami memakai alat ini. Untuk membunuh nyamuk. Karena kadang-kadang di dalam rumah kami ada banyak nyamuk. Tetapi... Dulu ya, alat ini rusak, disini tidak mau cas. Jadi saya harus perbaiki, memang agak jelek, tetapi masih berfungsi ya. Ada lampu. Dan masih berfungsi, masih bisa di cas, tetapi... Disini, mungkin ini disebut timbul. Ini sudah tidak berfungsi lagi. Jadi biasanya ada lampu biru disini. Ya, dan jika ini ditekan. Lampunya seharusnya menyala. Kemudian ini berfungsi untuk membunuh nyamuk. Tapi rusak. Jadi saya mau membuka ini, mungkin bisa diperbaiki. Oke, yang pertama ini perlu dilepas. Kemudian ada dua skrup disini yang perlu dibuka. Jadi saya mau buka. Dua skrup ini. Satu. Dan yang kedua. Oke. Saya pakai alat ini. Ini namanya SOG. Bagus dari mereka. Dari negara bagian Washington. Ya. Oke. Mungkin. Mungkin ini perlu dibuka dulu. Oke. Kemudian bagaimana? Uh oh. Ini jatuh. Oke. Wah, gampang. Uh oh. Ya, rusak di dalam ini. Ini rusak disini. Hmm. Akan perlu dilem. Jadi saya harus pergi cari lem. Oke ini disebut glue gun dalam bahasa Inggris. Saya tidak tahu nama di dalam bahasa Indonesia. Mungkin piste lem tidak tahu. Tapi let's look disini. Mari kita lihat disini. Yang lebih dekat. Ada masalah disini ya. Jadi. Lihat disini. Ini mau lepas. Ya. Jadi agak rusak disitu. Jadi perlu dilem di dalam. Ya. Oke. Mari kita lem ini. Oke. Yang pertama. Kita mau lem di sebelahnya. Disini. Kasih lem sedikit. Nah lem ini panas sekali. Jadi. Jangan kasih lem ke jarimu. Tunggu sebentar. Supaya lem itu keras. Tidak harus tunggu terlalu lama. Mungkin kurang dari satu minit. Mungkin. Nah tambah sedikit lagi disini. Supaya. Pasti kuat. Oke. Mari kita lem di sebelahnya. Jadi saya mau bilang. Lem di sebelahnya. Atau mengelem. Atau apa. Kasih lem. Setelusnya bilang apa. Oke. Setelusnya. Sudah cukup. Tapi harus bersihkan. Ya lem. Ada sisa sedikit. Jadi saya mau pakai pisau. Ini pisau favorit saya. Namanya. Kersha. Dan. Itu juga dari. Amerika Serikat. Saya bawa. Dari sana kesini. Kemudian bisa dipasang kembali. Tapi harus hati-hati dengan kabel. Kabel ini supaya tidak rusak. Tidak mau bikin masalah lagi. Oh ini. Baterainnya. Oke. Tutup. Ini. Aduh. Jatuh. Oke. Sudah. Mungkin sudah siap. Ya. Berfungsi. Bagus. Kasih lensa. Atau mungkin kacanya. Semuanya itu. Tapi harus hati-hati. Karena. Lampunya mau putar juga. Jadi. Jika diputar terlalu banyak. Nanti. Kabelnya lepas. Dan. Menjadi rusak. Oke. Kemudian skrupnya. Yang pertama. Padam. Lem itu. Supaya tidak tetap panas. Ya. Alat ini punya banyak alat. Atau anak alat mungkin. Banyak macam. Pakai ini yang kecil. Oke. Sudah. Sudah kencang. Mungkin. Saya tidak tahu. Kata itu cocok. Tapi mungkin. Oh ini. Oh ini. Harus. Hati-hati dengan ini. Karena. Ya. Ini yang kecil di dalam. Harus masuk. Lobang kecil ini. Supaya. Ya. Tidak rusak. Jadi hati-hati. Kelompasan kembali. Oke. Terusnya berfungsi. Wah. Lihat itu. Bagus. Oke. Jadi sukses. Ya. Ini. Bisa dipakai lagi. Ini berfungsi. Bisa dengar bunyi. Dan. Dan. Ada lampu biru. Ya. Bisa mungkin dengar juga listriknya. Mungkin bisa. Tapi ya. Sudah diperbaiki. Jadi nanti jika kamu punya masalah disini. Ya. Buka aja. Dan cari. Hati-hati ya. Supaya. Tidak ada kabel di dalam yang lepas. Atau. Ada masalah lagi. Jadi hati-hati membuka pelan-pelan. Kemudian bisa diperbaiki dengan lem disini ya. Supaya. Tembolnya berfungsi lagi. Saya baru kasih super cas. Ke ini. Mau coba lagi. Aduh. 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 Aduh.